Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE Pokoknya saya yakin, saya ingin mengandalkan Islam ini dipimpin seperti keliru yang melaku, dipimpin seperti benar yang melaku, dipimpin seperti gonta-ganti ya Melaku ini Di TV saya sering ada berita, istad, sodom, istad ini-istad ini Orang ada terus gedeh Islam, ya nyalahkan istad ini Ada Islam dibajak ekstremis, ya nyalahkan Islam sekuler, ya nyalahkan liberal, ya nyalahkan Islam baik-baik saja Orang ada masalah, biasa Orang ini itu Rasulullah itu tidak bisa disisipi, karena tidak ada cerita pendapat itu memuaskan semua Rasulullah itu tidak bisa memuaskan semua orang, sehingga orang yang kecewa jadi Rasulullah itu tidak bisa menarik Pemerintah itu mau kiai, mau presiden, mau kapolri, mau panggam, tidak bisa Apapun konsepnya itu tidak bisa Mesti ada yang setuju, pendekatan ekstremis itu persuasif Yang saya tidak harus tegas, kalau tidak tegas tidak bisa membahas misi akar-akarnya Yang saya jadi persuasif Kalau tidak tegas mereka dendam, malah kacau negara Yang saya tidak menarik, kalau tidak tegas mereka ngelamat Ini kan rasulullah selesai Akhirnya saya tidak selesai, aku yang pimpinan, menurut Akhirnya saya pendapatnya tidak tinggung Menurut, 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 tapi terus kecewa Kembali oleh saudara 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 kiai itu kalau ada murid kuatah, santri kata sengis kiai itu kata ada kiai itu suan kuatah mencegat itu sampai anaknya dikir romantun, jadi 24 cebul mulai bersubuh sampai sahur sangking semangat ibadah romantun terus ibadah yang dia menitakan kok, ya itu mencegat, jadi mencegat itu menjadi makmur, terbaik mencegat makmur terus tak ngomongin, lho pengarit itu ada ibadah apa jadi satwa mergawah itu tidak ibadah, apa nyupir angkat saya melihat Nafako riba, tapi tidak goblokir akarwana apa nyupir astagfirullah, itu urusan itu ya urusan itu kalau ketakmur jadi pilihan keren, pas ketakmur menjadi rame berarti nama baiknya kalau pengarit itu, pengarit itu pengarit itu pengaritnya seorang bapak saya melihat Nafako anaknya, pengaritnya sekolah satpam, tekoh, ratuk alasannya itikaf pengaritnya pengaritnya tetap jalan jadi orang yang nyetap itu tidak bisa mandek itu itikaf apa nyupir, kecewa supaya saya bisa dicapai padahal saya sudah mengucapkan tapi saya juga menggantikan idenya tidak keturutan saya juga mengerti, rai-rai itu biasa saya juga biasa tapi saya juga saya juga sadar kalau saya mengajak uang, berat-berat akhirnya sadar saya juga mengandalkan ini, saya juga mengandalkan di bangku saya juga mengandalkan di bangku saya juga mengandalkan saya mengaliran sesat teman-teman saya juga mengandalkan sholat jamaah itu itu masih ramai itu ramai banget tidak ramai banget terus berpengaruh satpam, supir, angkot itu seperti sepilih dokter, berat-berat 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 berat-berat-berat berat-berat 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 makanya mengaji sampai orang alim karena orang alim itu yang tahu duduk perkaranya agama seorang yang tahu duduk perkaranya agama nabi itu kalau mengandalkan sampai sohabat itu tidak bisa menampung kadang menyebut kebaikan satu majlis sampai 63 sampai 70 misalnya nabi mengandalkan iman itu ada 63 terus menyebut terus pertama mengandalkan tertinggi adalah kalimat Tauhid terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu yang apa mu'min atau mengganggu jalan terus mengandalkan seperti itu sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu mengajib di medjid Rasulullah itu mengajib di medjid Rasulullah itu mengajib di medjid Nabi kalau mengajib di medjid memang diteras jadi terbuka terus ada pemuda santai dengan santainya ngopacul ngeliwati Nabi ngaji diliwati ngopacul ya santai sehingga cerita semua suhabat itu menciperi celaka betul pemuda itu ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya kata Nabi kamu jangan komentar demikian jika dia kerja menafkai ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah dia juga ibadah dan itu juga sunnahku maksudnya sohabat mereka sadar jadi untuk meramikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di medjid sehingga kerja kerja sepertinya orang orang pengedar narkoba itu orang kerja perusakan jadi sebetulnya orang itu tidak bisa mengatakan kerja mau pengedar narkoba itu tidak pengrusakan itu namanya tapi kayak adol pentol terus hal-hal yang halal itu namanya apa kerja dan kerja itu ibadah efek dari perikiran ulama yang seperti ini akhirnya majid daerah ulama itu sepi-sepi mereka ngomong terus wong 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 tidak pernah perlu majid lah itu kesimpulannya yang salah kalau terus kesimpulannya tidak pernah perlu ini majid maksudnya maksudnya orang itu yang diaktifitas tidak mungkin yang diaktifitas yang dibang turunnya akhirnya ada ibadah majid nah akhirnya akhirnya daerah-daerah tertentu yang seperti ulama itu mesti majid sepi tidak jamin jajal seperti ini karena ulama itu cara berpikir kalau kerja ibadah 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 akhirnya masih majid itu yang cepat tapi kunanya kuno nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar tetap ada yang menolak konsep perang di luar kota itu secara teori militer itu rasional bikin kontak ya rasional tapi orang yang berpendapat tadi Ya Rasulullah kita di rumah saja itu ya gelo kayak tadi orang yang ingin memakmukar majid kemudian kan saya seperti itu ya gelo kalau pikiran saya suatu saat dia sadar intinya sadar terus wan saya sadar karena ya muridnya tidak murid beda angkatan dia semi-semi teman setelah kita ngomong ini seorang yang senang majid dan majid itu menjadi problem bagi umat misalnya gini sudah sampai kenapa orang nyupir angkot demi tidak murid kenapa orang tugas satpam demi tidak murid berarti majid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial saya senang majid karena ini problem saya senang majid dianggap kambing tidak ya itu sholat jamaah saja sholat jamaah di masjid terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid tapi kalau yang sibuk asal itu halal ya ibadah nanti karena nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa ibadah makanya kita harus nah tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga tapi itu ramadhan setahun pisah kita bisa setuju bukti kalau dihadu nafsi tidak ada ya saya setuju saya rasa ketuanya tamir saya jadi ketua tamir ibadah ini karena dia ingin punya prestasi badisawang wow pas ini ketua tamir hati nafsi tidak hati nafsi pasti dia itu cari ya jajal pengajian yang gede-gede mengapa pengurus tamirnya saya ingin pas orang ini tahu pengajian gede pas pas tidak pengurus tamir terus ada pengajian gede lapor rame-rame barangnya padahal orangnya sama nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu mungkin menyakitkan tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas bukan hadun nafsi bukan kepentingan pribadi tapi tentu ulama tetap ngomong ikhtikaf ya sunat baik kerja ya baik amal lainnya asal baik ya baik ngomong gitu terus tapi kan manggal akhir ulama karena bagi pengurus mejid baik itu pas romantir ya mejidnya rame bagi yayasan yatim piyatu wakmalape ya ada yayasan yatim piyatu bagi KBIH bagi travel amal apa ya umroh yaudara jadi saya ragu mana mungkin travel umroh dalil kalau ada duit luas kayak ada yatim kayak ada mejid kayak apa aja travelnya tapi dalilnya al umroh ilal umroh kafarotan lima bina huma umroh itu yang meng-kaffaroi dosa jadi dan itu keresahannya Allah orang macam-macam pikirannya keresahannya Allah dan baik-baik saja dunia dihukal lakal ini ya baik-baik saja Allah ya tenangnya tetap suka cuma ulama harus ngomong seperti saya jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim piyatu mesti ngomong seakan-akan ibadah terbaik yang nyumbang yatim piyatu nanti yang di travel ibadah terbaik ya sewa nabi umroh nanti sehingga jamaah tarikoh ya ibadah terbaik itu tarikoh semua dan itu semuanya baik gak masalah kita gak masalah tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambarannya seperti itu kita sebagai ulama harus melawan karena nabi dawwa kebaikan itu sekian jumlahnya terus nabi menyebut di satu majlis itu 60 sampai yang diantara yang disebut itu nanti yang ada yang jorok wafibuti ahadikum sudah kalau ngelawan ibu jomu itu sudah sampai sahabat tako ya rasulullah masa urusan gitu ibadah ayat tiyahaduna syahwatahu wa huwa alai elihi ajrun masa urusan kelon itu ganjaran ibadah terus nabi jawabnya kata nabi kalau andekan dia meletakkan mental seksnya atau aktivitas seksnya di luar yang halal apakah itu tidak dosa iya ya rasulullah terus kata nabi begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa paha terakhirnya terakhir nabi ngentikan takufusyarroka'aninnas fainahasodakotunming ka'ala nafsik jika kamu itikaf di mejid tidak bisa dol pentol tidak bisa jadi satpam tidak bisa aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa takufusyarroka'aninnas yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia sehingga sampai ada riwayat orang sufi ibadahnya orang zaman akhir itu tidur karena tidur itu tidak gaguh orang iya paling bocotok sepetan tapi kan nyopet 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 nah itu sampai nabi terakhir nyebut dari sekian kebaikan itu kalau tidak mungkin kata nabi takufusyarroka'aninnas fainahasodakotunming ka'ala nafsik sementing kamu tidak melukai atau merugikan orang apa sehingga misalnya ulama kok mengerti ada orang tidur di rumah tidak gaguh orang orang bajingan mati tidak gaguh orang akhirnya masih orang kalau bajingan mati dia tidak dia menang saya tidak siap bajingan padahal ini mati tapi akhir dari bajingan mati sekarang bajingan tidak 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 berarti mati tidak maksudnya dia mati tidak 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 ilmu jadi mengajikan ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun itu kita tidak siap tidak 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 cocok bisa saja menurut islam itu ini lebih apa baik karena tadi kebaikan itu sekian bentuk kebaikan itu sekian bentuk